Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semuanya semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dibodohkan dan segala urusan-urusannya Oke pada video kali ini saya akan mereview sedikit tentang power to yaitu my personal atau gergaji figura seperti ini ya ini gergaji figura merek modern dengan spesifikasi sebagai berikut aktif M3767 inch 220V 50hz 1500watt 4500rpm Oh ya untuk lubang arbor 25,4 mm meter kita bahas dari segi build quality-nya dulu ya kita lihat dari handle grip ya ada sedikit sedikit mengangak seperti ini tidak rapat dan ada sisa-sisa karet tidak di finishing rapi namun ini sudah karet ya kemudian dari sebelah sini terlihat seperti ini samalah seperti meter saw meter saw pada umumnya Hai yang jenis sliding 7 inch kurang lebih seperti ini penampilannya sama namun yang akan saya review adalah bagian dari motor penggeraknya Oke langsung saja kita bongkar bagian motor penggeraknya cek hidup Oke kita lihat di bagian ini di bagian Hai safety triggernya dia menggunakan ini Hai nah seperti ini dia cara kerjanya jadi kalau gini mentok kalau gini diangkat seperti ini dia bisa menekan suite Hai Oke kita lepas Hai dan ini penampakan suitnya dia menggunakan limit suite ya sayang sekali tidak menggunakan suite yang besar tapi mungkin kalau dilihat dari spesifikasi mudah-mudahan sih kuat di sini tertulis 10 ampere 250 pol kalau dari kabel-kabel kelihatannya isi cukup besar ya untuk kabel-kabelnya lumayan lumayan besar sini Harrison haiatee hai 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 tiga hai 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 dan inilah motor penggeraknya dan kita dilihat bagian rotor cukup besar ya dan ini bagian stator terlihat ya kawatnya cukup besar juga dan ada kemungkinan ini mesin mampu mengeluarkan daya 1500 watt dan bahkan bisa lebih yang dimaksud 1500 watt di sini tertulis biasanya itu yang disebut di daya konstannya namun untuk starnya bisa lebih dari 1500 dan bahkan jika sedang memotong kayu jika misalkan kayu yang cukup keras maka bisa di atas 1500 watt jadi jika menggunakan listrik Hai 2200 kemungkinan cukup dan untuk yang 1300 jika untuk menyalahkannya saja mungkin bisa namun untuk memotong entah jika untuk menyalahkan di 1300 besin seperti ini supaya tidak ada lonjakan listrik ketika startinya atau ketika tombol sweet on ditekan bisa menggunakan perdam atau soft star atau bisa juga menggunakan dimer dan ini untuk bagian bearing belakang ini bearing cukup kecil dan menggunakan karet seperti ini fungsinya untuk meredam getaran agar tidak terlalu ada getaran ketika mesin berputar untuk kipas cukup besar dan untuk bagian arang coba kita lihat bagian arangnya sebelum saya lepas ini bagian arang ini untuk bagian arang kurang lebih seperti ini ini harusnya tadi dilepas dulu bagian arang jangan dulu langsung dicabut saya lupa tidak bisa mencabut jadi arang nyangkut nah ini dia arangnya seperti ini tidak menggunakan per namun dia menggunakan soket seperti ini ini kedua arangnya seperti ini Hai kan sebuah pemasangan arangnya sebetulnya bisa menggunakan arang seperti biasa pun tidak apa-apa tidak menggunakan soket yang dicolok kesini karena ini sudah menggunakan pegas dan pegas itu sama-sama logam menghantarkan listrik jadi kalau misalkan pegantian arang tidak mendapatkan arang seperti ini karena ini dari barunya tidak diberikan dengan bonus arang ya Hai ini jadi cuma ada arang yang terpasang ini saja jadi jika nanti kehabisan arang bisa diganti dengan arang yang biasa mungkin dengan arang dari circular saw yang gede seperti ini saya akan coba cek arang circular saw apakah sama gedenya dan ternyata arang ini dengan yang punya circular saw merek GLD tidak terlalu beda jauh untuk ketebalannya nah jika misalkan membeli arang terlalu tebal seperti ini bisa dikikis Hai dan untuk pemasangan kan ini menggunakan per bisa dibuang saja pernya nanti juga dijepit menggunakan per yang ada di sini bisa ini bisa jalan nah inilah bentuk dari motor penggeraknya seperti ini Hai jadi jika yang penasaran dengan ke Maitersol merek modern Hai gimana bentuk motor penggeraknya apakah gede atau kecil nah ini ini cukup gede ya Hai Oke kesimpulan dari eh video kali ini tentang mesin Maitersol ini Hai eh kekurangan dari motor penggerak dari Maitersol ini Hai hanya di bagian saklar ini Hai dia menggunakan Hai saklar yang kecil tidak menggunakan Hai saklar yang besar bagian ini mereknya juga entah apa kalau Omron sih mungkin masih mending ini bukan Hai bukan merek Omron yang cukup Hai terkenal cukup baguslah cukup kuat kalau ngerek Omron dan juga Hai hanya diberikan Hai stekernya yang tipe seperti ini tidak ada groundingnya sementara ini body terbuat dari aluminium ya walaupun cukup aman untuk bagian handling terbuat dari plastik namun keseluruhan body ini terbuat dari logam yang bisa menghantarkan listrik jadi jika ada kebocoran arus listrik disini ini cukup berbahaya jika menyentuh bagian-bagian luar mesin ini bisa tersengat anggaran listrik mungkin jika dibuatkan meja khusus bisa ditambah grounding di bodinya untuk keamanan Hai pekerjaan kita Hai Oke demikian ulasan tentang mesin penggerak dari my tersebut ini Hai dan semoga bermanfaat Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 Terima kasih.